Intro Genap 1 tahun, Kodam 13 Merdeka dihidupkan kembali setelah sempat dibekukan selama 32 tahun lamanya. Rabu 4 Juli 2018, peringatan hut Kodam ke 60 tahun ratusan prajurit terlatih, unjuk kebolehan menantang mau. Unjuk kebolehan, memberantas sarang teroris yang diperagakan oleh pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC Kodam 13 Merdeka dari Unifrider 712, Wiratama menjadi pembuka di ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang ke 60 tahun. Dikisahkan tak sampai sekali dari mulai penghintaian sampai dengan penyerangan, puluhan pasukan terlatih ini mampu menyerang ratusan teroris dan membunuh habis mereka, kemudian membumi hanguskan semua tempat yang menjadi sarang teroris. Pasukan PPRC Unifrider 712 ini adalah salah satu pasukan andalan di Kodam 13 Merdeka yang kerap ditugaskan menjaga daerah vital, termasuk di perbatasan Indonesia-Filipina, daerah Tinobala, dan daerah kantong teroris di Palu, Sulawesi Tengah. Ini merupakan kewacan diri buka, di sini adalah tempat dapurnya prajurit Kodam 13 Merdeka, sehingga ke depan Kodam 13 Merdeka akan lebih berjaya lagi. Kesiapan di perbatasan, Pak Ngelima? Perbatasan masih tetap dilakukan operasi di mana kita melibatkan ada 123 orang yang melaksanakan operasi di tiga pulau terluar, antara lain Pulau Merampit, Pulau Marore, dan Pulau Miangas. Dan sampai saat ini masih dilaksanakan tiga pulau operasi. Bukan hanya memiliki tim PPRC yang handal, Kodam 13 Merdeka juga memiliki prajurit pilihan dan diseleksi cukup ketat. Untuk menjadi tim strategis hutan, salah satu seleksi prajurit harus bisa melumpuhkan ular King Cobra. Aksi berbahaya ini jarang-jarang ada yang bisa sukses. Dari ratusan prajurit hanya belasan yang mampu kuasai teknik bertarung dengan ular King Cobra. Di ulang tahun Kodam, 11 prajurit pilihan ini memamerkan kemampuan mereka kepada para undangan dan penonton yang hadir dibuat tegang sampai ada yang berteriak histeris lantaran merasa ngeri. Dan berikutnya, para prajurit menemukan kemampuannya kalau menggunakan tiga pulau dan kata. Tak kalah menarik dan memicu adrenalin para undangan dan penonton, khususnya masyarakat, saat ratusan prajurit Kodam 13 Merdeka menghancurkan batu batai yang dilumuri dengan api. Tak kenal takut, ratusan prajurit ini menantang maut. Dan closing dari aktrasi kemampuan para prajurit di Kodam 13 Merdeka, Letkol Infanteri Gajah Gunung Nasution sebagai Danyon 712 Wiratama, Kodam 13 Merdeka melakukan atraksi yang menegangkan, yaitu memecahkan batu bata setinggi 10 meter dan setebelas tujuh puluh susun batu bata yang dilakukan di atas menara pantau lapangan rindam 13 Merdeka di Tomohon. Semua yang menyaksikan bangga dengan prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat. Rakyat Indonesia beruntung punya penjaga bangsa ini prajurit-prajurit yang handal. Anita Tambayong, Tim Sulut News TV melaporkan.